Pasukan Pertahanan Israel alias IDF kembali melakukan perluasan invasi Mereka menyebar selebaran yang berisi perintah Agar semua penduduk Gaza City segera angkat kaki Mengungsi ke selatan, ke kota Zawaida dan Dair Al-Balah Dilansir dari Al-Jazira dalam selebaran tersebut Pasukan IDF juga memberikan instruksi tentang rute aman Untuk mengevakuasi jutaan warga di kota Gaza Yakni melalui jalan Salah Adin atau jalan pantai Pemerintah Israel berdalih, perintah Exodus Massal dirilis untuk menjauhkan warga sipil dari bahaya Lantaran Gaza City dalam waktu dekat bakal dijadikan sebagai zona pertempuran yang berbahaya Apabila warga tak kunjung mengevakuasi diri ke wilayah aman yang telah ditetapkan militer IDF Israel mengatakan kemungkinan warga sipil Palestina tewas Akibat tembakan tentara IDF akan melonjak Pasukan perintah itu dirilis salah satu warga yang terpaksa mengungsi Sambil membawa barang-barang Om Nimer Al-Jamal menyebut Ini adalah kali ke-12 keluarganya harus mengungsi akibat agresi rezim Zionis Setelah sebelumnya ia beserta keluarga telah melakukan imigrasi dari Gaza Utara ke Selatan Rafah Pasukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mengusulkan rencana untuk mengevakuasi 1,4 juta warga sipil yang berada di Rafah, Jalur Gaza Israel berdarah langkah barunya ini dilakukan untuk menjaga bertambahnya korban jiwa di tengah memanasnya invasi perang Sementara itu banyak pihak meyakini bahwa evakuasi ini dilakukan guna mempermudah Israel untuk menguasai kota Gaza Bahkan para kelompok HAM menuduh upaya Israel memindahkan paksa warga Palestina di Gaza oleh Israel Mengingatkan peristiwa bencana tahun 1948 Yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai Nakba atau Eksodus Masal Dodoan ini diperkuat lantaran Netanyahu menolak penarikan pasukan di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan Serta kekurangan pangan yang parah akibat blokade masal di jalur perbatasan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia